Salah satu penginapan yang telah penuh adalah homestay Rimbono yang berada di kawasan wisata kebun Tenglinggo, Samigalu, Kabupaten Kulonprogo. Homestay berwarna tradisional ini 100% terbuat dari kayu. Jelang libur natal dan tahun baru, kamar telah habis dipesan wisatawan. Kesejukan alam dan kesederhanaan, jadi pilihan wisatawan menghabiskan libur akhir tahun. Tak cuma nyaman dan asri, sejumlah wisatawan memilih tempat ini karena dekat dengan kawasan wisata. Menemukan tempat-tempat seperti ini, khususnya untuk kita menenangkan diri atau lebih cenderung kita bisa bermeditasi. Jadi tempat ini tuh sangat cocok, dimana dengan suasana juga yang semakin padat, kita masih bisa menemukan konsep alami yang seperti ini, seperti itu. Mas, bangunannya tuh terkesan klasik penuh dengan kayu, bahkan sampai dengan kamar-kamar mandinya gitu. Rasanya lebih nyaman, tanpa AC pun juga lebih dingin gitu, jadi AC alami lah di sini. Homestay Rimbono punya 12 bangunan rumah tradisional, berbentuk segi lima dengan menggunakan atap dari iju. Tiap bangunan memiliki ukuran 4x5 meter persegi dan punya fasilitas kamar mandi. Tak cuma wisatawan lokal, sejumlah turis asing pun beberapa kali menjajal tempat ini. Sudah full, sudah penuh. Banyak yang dari Jakarta, dari Semarang, yang bertamu. Banyak kan dari Jakarta, Semarang. Ada wisatawan asing? Ya, ada. Dari mana, Pak? Biasanya dari Jerman, pernah dari Jepang juga. Sempat menolak, Pak? Kalau peliburan kita banyaknya menolak, terus pada ditawarkan di rumah warga. Biaya sewa semalam dibanderol Rp250.000 per malam untuk hari biasa, sementara untuk musim peliburan mencapai Rp400.000. Agung Sulistio, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.